Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI memberikan pinjaman kepada beberapa daerah untuk memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19. Kali ini PT SMI menggelar penanda tanganan pinjaman pemulihan ekonomi nasional dengan dua pemerintah daerah, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta. Penanda tanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzat, bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pinjaman bertenor 10 tahun ini memberikan bunga hampir 0 persen. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, DKI Jakarta dan Jawa Barat mengajukan pinjaman senilai Rp12,5 triliun untuk DKI Jakarta dan Rp4 triliun untuk Jawa Barat. Sehingga total dana pemulihan yang disalurkan ke dua daerah tersebut mencapai Rp16,5 triliun. Hari ini saya senang karena kita kembali bisa melaksanakan salah satu program untuk bisa segera memulihkan ekonomi Indonesia. Dalam fokus hari ini tadi ditanda tangani perjanjian kerjasama pinjaman kepada pemerintah daerah. Saya senang Pak Anies, Pak Ridwan Kamil yang telah memulai dengan program kerjasama pinjaman ke pemerintah daerah yang memang mengalami dampak yang luar biasa akibat COVID-19 ini. Pinjaman bertenor 10 tahun ini akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, jembatan, pasar, air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, olahraga, perumahan, serta penataan kawasan. Pemerintah sendiri kan sudah mendukung dengan diadakannya program ini. Jadinya kami akan meng-encourage pemda-pemda terutama sejak tadi tanda tangannya seremonial hari ini yang kita harapkan akan meng-encourage pemda-pemda lain untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah ini, pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini. Dana yang disalurkan kepada pemda ini merupakan hasil pembelian surat berharga negara atau SBN oleh Bank Indonesia yang merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.